Motor identik dengan kendaraan yang memiliki roda dua. Namun, apa jadinya jika motor hanya memiliki satu roda? Kalian pasti bingung menyebutnya apa. Ya, sang legenda telah bangkit kembali. Vespasco terasal Italia lagi-lagi menciptakan inovasi baru dalam dunia otomotif. Kali ini diberi tipe nama Monohill Z1, yakni Vespa listrik dengan satu roda ban saja. Ya, tidak sepertilah zimnya motor yang memiliki dua roda. Vespa keluaran terbaru ini berani menentang arus dengan memperkenalkan konsep satu ban saja. Vespa ini bisa dikenarai meskipun hanya memiliki satu ban saja. Pengendara dijamin tak akan jatuh, tak perlu takut atau repot-repot menyeimbangkan tubuh ketika sedang mengendarainya. Dikarenakan Vespa satu roda ini sudah dibekali teknologi canggih self-balancing. Untuk masalah dapur pacu, mengusung baterai litium 60V yang mampu mencapai kecepatan 60-90 km per jam. Lumayan cepat kan sobat? Desainnya masih mempertahankan Vespa klasik tahun 1990-an. Perisai dengan bentuk bulat menukik motor segar. Bagian yang diubah selain dari roda, jelas meliputi bodi dan sudah pasti rangka. Sedangkan, bentuk jok yang dipasang adalah jok asli yang terinspirasi model Vespa lawas agar sesuai dengan siluet skuter Monohill ini. Vespa listrik dengan satu roda ini adalah hasil daur ulang perusahaan otomotif asal Spanyol bernama Bell & Bell. Perusahaan yang didirikan oleh seniman Jesus Bell dan Charles Bell menciptakan sebuah inovice konsep urban community yang mengedepankan konsep dan teknologi mudah serta ramah lingkungan. Saat ini, Vespa listrik dan keseimbangan otonom ini masih dalam tahap konsep dan belum diluncurkan secara resmi. Motor listrik satu roda ini mungkin bisa menjadi alternatif kendaraan untuk mobilisasi di wilayah perkotaan yang cukup padat. Konsep kendaraan yang unik ya sobat? Jika diperkenalkan di Indonesia, sobat tertarik gak ya? Jangan lupa kasih komentar di bawah ini.